Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel sehat Salam sehat untuk kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Tip sehat untuk menurunkan Kolesterol yang tinggi Di tubuh kita Sebelumnya Silahkan like dulu tombol di bawah ini Kemudian jangan lupa share Video ini karena menyebarkan kebaikan Insya Allah Membawa berkah bagi kita semua Untuk yang belum Menonton apa itu kolesterol Silahkan Klik link Di atas ini Nah kemudian Saya akan membahas tentang Tips Menurunkan kolesterol Pertama Itu Kita harus melakukan aktivitas fisik Atau olahraga rutin Minimal 2 Sampai 3 kali Seminggu Jadi Jadi lamanya olahraga itu 30 menit Jangan 5 menit sudah keringetan Sudah keluar kering Ya capek Langsung istirahat Jadi olahraga yang baik itu Minimal 30 menit Bisa senam Bisa Lati santai Karena Fungsi olahraga ini Bisa Menurunkan LDL Lemak jahat Dan bisa menaikkan Kadar HDL Lemak baik Nah Yang kedua Itu kita harus menghindari Faktor stress Karena kalau kita stress Banyak pikiran Kemudian juga Susah tidur Itu bisa memicu Menaikkan Atau Mengakibatkan Gangguan fungsi hormon Tubuh kita Jadi apabila kita mengalami Gangguan fungsi hormon tubuh kita Jadi Istilahnya Metabolismenya itu Tidak baik Yang ketiga Itu Harus mengkonsumsi Sayur hijau Nah Seperti brokoli Bayam Sawi Nah Jadi Dengan Dengan mengkonsumsi Sayur-sayur hijau Ini akan Mengurangi kadar LDL Biar menekatkan kadar Hard L Kemudian juga Kita harus Mengkonsumsi Buah-buahan Yang mengandung Antioksidan Misalnya Strawberry Blueberry Kemudian Apple Kemudian Alpukat Tetapi juga harus Cara penyajiannya Misalnya Jangan dibikin jus Kemudian dikasih gula Dikasih apa Jadi pokoknya Benar-benar hanya buah Kemudian menghindari Memakan daging merah Misalnya daging sapi Daging kambing Nah itu Ya dihindari dulu Untuk menurunkan Kadar kolesterol Kemudian juga Tidak boleh Makan kulit ayam Kemudian Jumi Kemudian Gerang Nah jadi Nah jadi Dihindari dulu Atau Boleh juga Disetop dulu Nah jadi Sebenarnya boleh dimakan Tetapi dengan kadar yang Dikit Tidak boleh sering Nah jadi Untuk menurunkan Kadar kolesterol Kemudian juga Cara penyajian dari makanan Misalnya Tidak usah pakai mentega Tidak usah pakai minyak-minyak goreng Nah bisa direbus Atau dimasak Cara apalah gitu Supaya tidak menggunakan Koles Tidak menggunakan Minyak goreng Ataupun mentega Kemudian Kita juga Bisa Mengkonsumsi Yang keempat Itu Lemak jenuh Misalnya di Minyak kanola Minyak zaitun Kemudian juga Bisa Mengkonsumsi Minyak ikan Karena banyak mengandung Omega 3 Karena banyak bagi tubuh Kemudian Mengkontrol Porsi makan Nah jadi Istilahnya Makannya itu Tidak boleh Berlebihan Nah Saya sarankan Apabila yang suka Makan nasi Itu baiknya Itu berasnya Pakai beras merah Ataupun Beras putih Bisa Tetapi jangan yang Putih Mengkilat itu Karena itu sudah Melalui proses-proses Yang Bagaimana Itu sudah Hilang kulit ari Dari beras Karena Kulit ari Dari beras Itu sangat bermanfaat Bagi tubuh kita Karena banyak Memiliki serat Seperti beras merah Kan itu kulit ari Masih Ada Atau Beras kuning Yang bukan yang warna kuning Misalnya yang agak Kekuning-kuningan Gitu Karena Kalau orang bilang kan Berasnya jelek Gak bersih Sebenarnya itu yang malah Bagus Karena masih ada Kulit ari Jadi kita Biasakan Kalau makan itu Menunya itu Seimbang Ada nasi Ada Buah-buahan Ada sayur-sayuran Kemudian Ikan Atau Lautnya itu Tidak melebihi Dari Setelah patangan Jadi Faktor risiko Dari kolesterol ini Pertama itu Keturunan Kemudian Asupan makanan Kemudian Gaya hidup Jadi Gaya hidup Asupan makanan Keturunan ini Tangan berpengaruh Bagi Kadar kolesterol Tubuh kita Nah kemudian Bagaimana Cara pengecekan Yang baik Untuk mengetahui Atau mengontrol Kolesterol ini Kita bisa Mengecek Kolesterol minimal Dua minggu sekali Kalau tidak bisa Ya satu bulan sekali Bagusnya itu Dua minggu sekali Kemudian kita bisa juga Bapak-bapak Atau ibu-ibu Mengkonsultasikan Masalah Kesehatan Atau kolesterol ini Ke dokter Ataupun ke Klinik Atau puskesmas Yang terdekat Di rumah Bapak-bapak Atau ibu-ibu Karena bisa Nanti secara langsung Diberikan Edukasi Maupun Arahan Bagaimana cara Untuk mengatur Kadar kolesterol Bapak-bapak Dan ibu-ibu Dan juga Saya akan Membahas Kadang orang bilang Kalau memakan Atau meminum Air perasan Jeruk Lemon Itu bisa menurunkan Kadar kolesterol Benar Karena Jeruk Itu Merupakan Buah-buahan Antioksidan Karena Karena dia bisa menurunkan Kadar Kolesterol Jadi Buah-buahan Yang mengandungan Antioksidan itu Jeruk Apel Beer Strawberry Blueberry Alpukat Papaya Wartel Dan bawang putih pun Sangat baik bagi menurunkan kolesterol Demikianlah Video Atau Edukasi Yang bisa saya sampaikan Tetap sehat Untuk kita semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton